Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Kembali lagi dengan saya Coko Santoso Di materi permainan bola besar Ya, minggu kemarin kita sudah bahas tentang permainan bola besar Di antaranya adalah bola basket dan sepak bola Kali ini saya akan bahas tentang permainan bola poli Ya, permainan bola poli Adik-adik semua, mudah-mudahan adik-adik semua dalam keadaan yang sehat Dalam keadaan yang masih tetap semangat Meskipun pandemi tidak mengunungkan niat untuk belajar Dan untuk menggali ilmu-ilmu Bapak Ibu Guru lewat daring Semangat terus anak-anakku, semangat terus adik-adikku, semangat terus semuanya Kali ini kita bareng-bareng simak tentang materi permainan bola poli Ya, permainan bola poli Permainan bola poli merupakan salah satu cabang olahraga berlegu Dengan ciri gerakan bermainnya mempoli bola di atas net Permainan berlegu ini dengan jumlah pesertanya adalah Atau jumlah timnya 6 orang Tapi itu dalam pertandingannya Tapi ada juga cadangannya 6 orang Totalnya adalah 12 orang Jadi permainan berlegu ini dimainkan oleh 6 orang Dan dalam 2 tim Seperti itu Tujuan permainan bola poli itu apa sih? Tujuannya itu Berusaha menjatuhkan bola di dalam petak lawan sebanyak mungkin Jadi bola itu ketika kita lakukan passing Ketika kita lakukan service dari kita Terus ke arahnya lapangan lawan Terus jatuh Itu sama dengan bola mati dan kita dapat poin Dan seterusnya seperti itu Ya, itu tentang pengertian dan tujuan Selanjutnya adalah secara singkat tentang permainan bola poli William B. Morgan merupakan seorang guru olahraga young man Christine Association YMCA Ia menciptakan bola poli pada tahun 1895 di Holyoke, Amerika bagian timur Pada awalnya bola poli itu bernama Mintonet Namun pada tahun 1896 berganti nama menjadi poli bol atau bola poli Perubahan ini dilakukan karena memang bentuk permainan ini adalah dengan cara mempoli bola Atau memukul bola ke arah lawan dan mempertahankannya agar bola tidak jatuh di area permainan sendiri Induk organisasi bola poli dunia adalah IPBF International Volleyball Federation Nah, ini secara singkat Secara umum tentang permainan bola poli Terus kapan di Indonesia? Dan pertama kali pertandingan di Indonesia tentang bola poli itu kapan? Dimana? Nah, itu kan menjadi sebuah pertanyaan nih buat adik-adik semua Ya, tetap saya akan sampaikan disini Makanya jangan skip, tetap tonton terus Jangan lupa subscribe Nah, ya Untuk sejarah bola poli di Indonesia Itu adalah pada tanggal 22 Januari 1945 Di Indonesia didirikan organisasi bola poli nasional Yaitu Persatuan Bola Poli Seluruh Indonesia PBPSI Dengan ketuanya W.J. Latumenten Nah, setelah ada induk organisasi bola poli Pada tanggal 28-30 Mei 1955 Diadakanlah Kongres dan kejuaraan nasional bola poli Yang pertama di Jakarta Nah, sekarang udah tau kan adik-adik semua? Ya, kalian keren Makanya kalau sudah tau Tapi kalau ada pertanyaan dan sebagainya boleh di kolom komentar Ya, setelah tadi sejarah singkat permainan bola poli Sekarang menuju ke teknik dasar permainan bola poli Teknik dasar permainan bola poli Di sini kita akan bahas 4 hal Yaitu teknik dasar passing Service Speak atau smash Dan block Empat hal ini Yang akan kita bahas satu persatu Nah, tentu Adik-adik semua tidak asing dengan nama-nama ini Mungkin pernah melakukannya Cuman kali ini Saya akan bahas lebih dalam Biar adik-adik lebih mengetahui tentang permainan bola poli secara umum Baik dari teknik dasarnya dan lain sebagainya Yuk, simak Baik Satu persatu kita masuk ke teknik dasar passing Ya Passing itu adalah mengoper ataupun mengumpan Nah, passing dibagi menjadi dua Passing atas dan passing bawah Ya Nanti adik-adik bisa lihat di gambar berikut ini Ini adalah gambar passing atas Perkenaan bola Sudah ada Dilihat di gambar Perkenaan bola pada telunjuk jari Pada ibu jari Pada jari tengah dan jari manis Itu perkenaan bola Arahnya bola Untuk passing atas ke atas Nah Selanjutnya Adik-adik juga bisa melihat di gambar kedua Yaitu adalah passing bawah Passing bawah Gabungkan dua tangan tersebut Dijadikan satu Nah, perkenaan bola pada area pergelangan tangan Agar bola bisa diarahkan sesuai dengan keinginan kita Kalau di bagian ibu jari Justru malah arah bolanya tidak beraturan Seperti itu Sudah bisa dipahami Sampai sini adik-adik semua Wow, keren Luar biasa Terima kasih Kita lanjut ke service 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 Itu adalah penyajian bola pertama Untuk mengawali sebuah permainan Nah, itu disebut adalah service Atau mungkin bisa jadi Service itu adalah Untuk mengawali permainan bola poli Itu juga bisa disebut seperti itu Nah, service Itu dibagi menjadi dua Service atas dan service bawah Jadi Tadi kita sudah bahas tentang passing ada dua Ternyata service pun ada dua Secara umum ada service atas dan service bawah Nah, adik-adik biar lebih cepat paham Juga bisa dilihat pada gambar berikut ini Ya, service atas Itu pada gambar sudah terlihat Kaki kiri di depan Kaki kanan di belakang Bola ditaruh di sebelah kiri Atau di tangan kiri Lemparkan ke atas Tangan kanan Untuk memukul Dari arah belakang ke depan Seperti itu Nah, selanjutnya untuk service bawahnya Tetap kaki kiri di depan Kaki kanan di belakang Tangan kiri memegang bola Tangan kanan diarahkan ke belakang Selanjutnya Bola yang di tangan kiri Lemparkan ke atas Dan tangan kanan menyusul Untuk melempar Untuk memukul bola Seperti itu Agar bola bisa Melambung dan Mengarah ke Lapangan lawan Seperti itu Ya Selanjutnya Ada Yang namanya smash Atau speak Nah Adik-adik Teknik smash ini Merupakan teknik serangan Yang dilakukan oleh pemain Dengan memukul bola Secara keras Sambil melompat Yang diarahkan ke Daerah lawan yang kosong Ataupun dengan cara Menukik Lebih Tajam ke arah Lawan Kenapa Agar Bola Benar-benar bisa Langsung mematikan Lawan Jadi Kita akan dapat Poin secara Maksimal Seperti itu Nah Untuk melakukan smash Ada beberapa tahapan Latihan-latihannya Jadi adik-adik harus bisa Melakukannya Silahkan lihat pada gambar Itu cara melakukan Smash Ya Jadi Sudah siap diawali Jadi Ada Yang siap untuk Memberikan bola Yang passing Ya Terus Ada juga yang siap untuk Melakukan smash Harus benar-benar bisa Dimaksimalkan Dengan awalan melompat Lebih tinggi Dan dengan pukulan yang Tajam Serta keras Seperti itu Itu adalah Smash Selanjutnya Ada teknik Block Teknik block Ini Merupakan teknik Yang dilakukan Untuk membendung serangan Yang dilakukan oleh Pemain lawan Supaya bola Tidak melewati net Dan tidak berada Di daerah Lawan Seperti itu Nah ini Teknik ini Itu biasanya digunakan Pada saat Ada yang melakukan Smash Kita block Atau kita tahan Agar bola tidak Sampai ke Daerah kita Nah selanjutnya Juga bisa jadi Ketika Bola kena block Bisa jatuh Pada daerah lawan Dan kita yang mendapatkan Poin Seperti itu Ini bisa dilihat Pada Gambar Nah ini gambarnya Jadi ketika Di depannya kita Ada yang melakukan Smash Kita langsung Lompat tinggi Dan kedua tangan Ditaruh di atas Dengan menutup Bola yang Sedang Smash oleh Lawan Karena Kalau tidak Seperti itu Bola akan Masuk ke daerah Kita dan kita Yang akan Kehilangan Poin Seperti itu Nah Adik-adik semua Tadi kita sudah Bahas tentang Teknik dasar Permainan bola poli Ada empat Passing Service Smash Dan block Ya selanjutnya Ada formasi Permainan Bola poli Atau formasi Pemain bola poli Yang pertama Ada toser Yang kedua Ada speaker Atau spike Yang ketiga Ada libero Dan ada Blocker Atau defender Toser Punya fungsi Adalah Pemain yang Bertugas Mengumpan bola Kepada tim Jadi fungsi utamanya Toser itu adalah Mengumpan bola Tapi kemungkinan Ketika ada Kesempatan untuk Smash juga bisa Nah Selanjutnya Spike Atau Smash Ini Kalau Yang Sering Njemes Atau Penyemes itu Disebutnya adalah Spiker Nah Bertugas untuk Memukul bola Dengan keras Agar bola jatuh Di daerah Lawan Itu tugas utamanya Spiker itu Nah selanjutnya Ada libero Libero adalah Pemain bertahan Yang dapat Bebas keluar Dan masuk Tetapi Tidak boleh Manwalk Atau Manwick Bola Ke seberang net Karena Ini hanya Tugasnya untuk Bertahan Ya Seperti itu Ada lagi Blocker Atau Defender Ini adalah Pemain yang Bertahan Untuk menerima Serangan Dari lawan Jadi tugasnya Blocker itu Benar-benar Bagaimana caranya Bertahan Untuk menerima Serangan Dari lawan Tadi Sudah dibahas Ngeblock itu Harus bagaimana Dan sebagainya Nah ini adalah Yang disebut Dengan Blocker itu Selanjutnya Ada Sarana Dan Prasarana Sarananya Adalah Bola Net Lapangan Papan skor Dan Ya Bola Itu Ukurannya Antara lain adalah Keliling bola 65-67 cm Berat bola 260-280 gram Tekanan udara bola 0,30-0,325 atm Netnya adalah Net tinggi putra 2,43 meter Net putri Tingginya adalah 2,24 meter Lapangan Permainannya Panjang 18 meter Lebarnya 9 meter Garis serang Belakang Adalah 3 meter Nah Disiapkan lagi Juga nanti Ada Papan skor Antena Dan lain sebagainya Baik Selanjutnya Kita menuju Ke lapangan Permainan bola Poli Atau lapangan Bola poli Ya Bisa dilihat Pada gambar Adik-adik semua Ini adalah Gambar Lapangan Bola poli Nah Nanti silahkan Bisa digambar Oleh adik-adik semua Barangkali sebagai bahan Nanti ketika adik-adik Mau membuat Lapangan bola poli Seperti ini Atau bisa Atau bisa Membuat Sebuah lapangan Di daerah adik-adik semua Masing-masing Bisa menggunakan Gambar ukuran Yang Berada di sini Seperti itu Agar Lapangan adik-adik Bisa Sesuai dengan Standar Ukuran Lapangan Yang Sebenarnya Seperti itu Atau mungkin Mudah-mudahan Adik-adik Semua Bisa Memiliki Gor Lapangan Bola poli Untuk penyewaan Untuk pertandingan Dan sebagainya Ya Sementara Sampai di sini dulu ya Adik-adik semua Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like And share Dan bisa Bertanya-tanya Di kolom komentar Di bawah Terima kasih Dan saya akhiri Wabilahitopik walidya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Salam bahagia Salam olahraga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh